Dan Ramil 12 Air Besar, Kodim 1201 Mempawah, Peltu Lontas Bangun, mengapresiasi langkah salah satu perusahaan di wilayah kerjanya yang berinisiatif mengundang tenaga menis dan forko pincam untuk melakukan tracking karyawan. Langkah perusahaan PT. Kapuas Rimba Sejahtera, PT. KRSHPI Agro di Dusun Nyawan, di Desa Kuala Behe, Kecamatan Behe, Kabupaten Landak yang berinisiatif melakukan tracking karyawan mendapat apresiasi dari Dan Ramil 12 Air Besar, Kodim 1201 Mempawah. Sikap proaktif dan responsif perusahaan dengan mengundang tenaga menis dan forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kuala Behe untuk melakukan tracking karyawannya demi mencegah peneloran COVID-19 memberikan contoh kepada perusahaan lain untuk dapat bertindak serupa. Upaya pencegahan COVID-19 memang tidak dapat dilakukan sepihak. Jika setiap individu, kelompok, masyarakat, atau instansi berinisiatif melakukan pemeriksaan atau tracking, maka akan memudahkan petugas. Seperti yang dilakukan PT. KRS, selain telah melakukan peran-perlakuan protokol kesehatan secara internal, seluruh karyawannya juga diteswipe untuk memastikan kondisi masing-masing karyawan. Ulang dikhawatirkan setelah melakukan interaksi di dalam perusahaan, kemudian pulang ke rumah atau berkumpul dengan teman di luar waktu kerja, masih dapat tertular COVID-19. Kami mengapresiasi langkah perusahaan dari Perko Pincam Kecamatan Kuala B. Kami cukup mengapresiasi, cukup senang dan bangga karena mereka peduli di lingkungannya. Jadi saran kami dari Perko Pincam, dari saya, dari Danamil, akan harus ada diadakannya mes atau rumah untuk karyawan yang tinggal di kamp apabila ada terkompirmasi positif COVID-19 dan disolasi di situ. Dan Ramil 12 air besar, Kodim 1201 mempawah, Peltu Lontas Bangun yang turut mengendam pinggit tracking di PT KRS mengaku senang dengan kerjasama perusahaan yang dinilai sangat kooperatif. Mengundang tenaga medis dan Perko Pincam untuk berkonsultasi dan pengecekan kesehatan adalah langkah antisipatif yang dapat menyelamatkan karyawan, keluarga karyawan, dan lingkungan di mana karyawan tinggal. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!